Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 16 nama anggota Klain Uzumaki atau keluarga besar Klain Uzumaki dari zaman berdirinya hingga sekarang Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya 1. Asura Otsuzuki Asura merupakan anak dari Hagoromo Otsuzuki Ia adalah leluhur dari rengkarnasi yang disebut rengkarnasi Asura yang telah menurun kepada Shirama dan juga Naruto Peran Asura disini adalah ia dikenal sebagai nenek moyang dari Klain Uzumaki maupun Klain Senju Ini mungkin karena rengkarnasinya berakhir pada Shirama yang berasal dari Klain Senju dan juga Naruto yang berasal dari Klain Uzumaki Apalagi prinsip hidup Asura adalah selalu cinta kedamaian dan membutuhkan bantuan dari orang lain 2. Asina Uzumaki Asina merupakan pemimpin Klain Uzumaki yang saat itu tinggal di desa pusaran air Umurnya bahkan lebih tua dari Shirama saat itu Yang sudah menjabat sebagai Hokage Karena terlihat rambutnya yang sudah membutih Ini juga yang menjadi alasan kalau Asina tidak memiliki rambut merah seperti Uzumaki lainnya Itu karena ia sudah menua Kaliannya dalam melakukan Fuin Jutsu pun diakui oleh seluruh dunia Hingga pada akhirnya ia dengan desa Konoha menjalin hubungan persahabatan Yang ditandai dengan logo Uzumaki pada setiap baju Jonin Shinobi Konoha Namun sering berjalannya waktu desa pusaran air lenyap dari peta dan dimusnahkan Akibat para Shinobi takut akan ke kota Nuzumaki di masa depan Sehingga para anggota klannya berpencar ke penjuru dunia untuk mencari tempat tinggal Dan keberadaan Asina yang saat itu tidak diketahui Apakah dia kalah dalam pertempuran ataukah ia mati pada usianya yang sudah tua 3. Mito Uzumaki Mito merupakan istri dari Shirama Senju Setelah desanya hancur, ia pindah ke Konoha dan menikahi Shirama Setelah insiden di lembah kematian yaitu kekalahan Madara Ia kemudian menjadi Jinchuriki pertama dari Rubah Ekor Sembilan alias Kurama saat itu Ia dipilih karena klan Nuzumaki cocok mengendalikan Kyuubi Karena mereka memiliki cakra yang sangat banyak dan ditambah dengan jutsu penyegel mereka yang sangat kuat Berdasarkan garis waktu, Mito dan Nasirama sudah menikah sebelum Nasirama diangkat menjadi Hokage Dan selama itu ia membantu suaminya untuk melindungi desa Konoha Hingga ia menua, ia harus memilih pewaris selanjutnya dari Kyuubi Yang saat itu ia memilih Kushina yang berasal dari klan yang sama Ada kemungkinan bahwa Mito mati setelah mewariskannya kepada Kushina Dan meninggal di usianya yang sudah tua 4. Hashirama Senju Hashirama merupakan suami dari Mito Setelah menikahi Mito, tentu saja ia adalah bagian dari keluarga Uzumaki Walau namanya tak mengikuti Uzumaki Sebelumnya juga ia sudah melakukan persahabatan dengan pemimpin klan Uzumaki dan menjadi kerabat dekat 5. Karin Mother Ibunya Karin pertama kali diperlihatkan pada mimpi Mugen Tsukuyomi milik Karin Dan sampai saat ini namanya belum diketahui hingga saat ini Jadi dipanggil saja ibunya Karin Ia adalah seorang Shinobi yang tinggal di desa Kusagakure Setelah kancuran desanya, ia bersama anaknya mengungsi di sana Dan tinggal berdua Ia juga diketahui memiliki kekuatan Hillbite Yaitu sebuah kekuatan yang dapat menyembuhkan orang dengan menggigit anggota tubuhnya Hingga akhirnya ia mati dalam penggunaan kekuatannya tersebut Mungkin ia sudah kehabisan chakra atau hal sebagainya Karena dipakai secara terus menerus 6. Karin Uzumaki Karin merupakan kuno Ichi yang berasal dari desa Kusagakure Setelah kematian ibunya, ia menggantikan posisinya dalam mengobati orang lain Hingga suatu hari, ia diselamatkan oleh Orochimaru dan menjadi pengikut Orochimaru sejak saat itu Dan setelah kematian Orochimaru, ia kemudian mengikuti Sasuke dan tergila-gila dengan ketampanannya Bahkan dalam timnya, ia selalu menggunakan kokatannya untuk Sasuke Setelah perang besar Shinobi keempat atau lebih tepatnya di era Boruto Ia kembali lagi bersama dengan Orochimaru dan menjalani tugasnya Diketahui bahwa Karin juga lah yang membantu Sakura dalam persalinannya dalam melahirkan Sarada Dan menjadi bibi atau tante bagi Sarada Uchiha Karena jasa-jasanya Apalagi kecamatannya yang dipakai Sarada merupakan pemberian dari Karin 7. Fuso Fuso merupakan warga biasa yang tinggal di desa Amegakure Dari warna rambutnya, ia adalah salah satu anggota Krenuzumaki yang mengungsi ke desa Amegakure Setelah desa mereka dihancurkan Sebagai warga biasa, tentu saja ia tak punya kemampuan ninjutsu atau kehalian lainnya Itulah kenapa ketika desa Amegakure dilanda perang Ia tak bisa melawan Shinobi Konoha yang datang menyerangnya Diketahui juga ia adalah seorang perawat yang bekerja di sana 8. Ise Ise merupakan suami dari Fuso Ia adalah seorang dokter yang bekerja di desa tersebut Selama Amegakure dilanda perang Ia tewas bersama dengan istrinya Ketika ia berusaha melindungi anaknya Nagato Uzumaki Yang dimana saat itu dibastikan bahwa mereka berdua tewas di tangan kedua Shinobi Konoha 9. Nagato Uzumaki Nagato merupakan seorang Uzumaki yang mempunyai Rinnegan Yang dari kecil ia sudah memilikinya dan didapatkannya dari pemberian Madara Uchiha Setelah orang tuanya mati ia berkelana dan menemukan dua orang sahabatnya Yaitu Yahiko dan Konan Yang pada akhirnya ia menirikan organisasi yang disebut Akatsuki Dan setelah Yahiko mati ia kemudian mengambil ahli pemimpin Akatsuki Dan mengkudeta pemimpin Amegakure yaitu Danzo Dan sejak saat itu Nagato bersama Konan menjadi pemimpin desa Amegakure Dan menjalankan organisasi Akatsuki dari sana Kemudian setelah Nampin di kalahkan oleh Naruto Ia kemudian tersadarkan dan memilih bahwa Naruto Uzumaki lah yang akan meneruskan tekadnya untuk menemukan perdamaian Dan ia akhirnya mati setelah menggunakan jutsu terlarang yaitu Rinne Tensei 10. Menma Uzumaki Menma merupakan seorang Shinobi yang tampil pada Naruto Shippuden The Movie ke-6 dengan judul Roto Ninja Ia adalah versi terbalik dari Naruto Uzumaki Aslinya ia memiliki rambut kuning sama seperti Naruto Hanya saja dalam penampilannya 95% rata-rata diperlihatkan Ia memang memiliki rambut berwarna hitam Itu pun sebelum ia di kalahkan Dan sebagai kebalikan ia juga mempunyai kesamaan dengan Naruto Bahwa ia juga merupakan anak dari Kushina Uzumaki dan Minato Namikaze Kokatannya pun hampir sama Ia memiliki Kyuubi di dalam dirinya dan juga sebuah jutsu yang mirip dengan Rasengan Akhir hidupnya sepertinya ia mati atau mungkin hanya sekedar pingsan setelah ia berhasil di kalahkan oleh Naruto pada endingnya 11. Kushina Uzumaki Kushina merupakan ibu dari Naruto Dulunya ia adalah salah satu anggota klan yang tak punya tempat tinggal setelah desa mereka hancur Hingga suatu saat ia dipanggil ke desa Konoha untuk menjadi Jinchur Rike Kor 9 Menggantikan Mito Uzumaki Yang saat itu Kushina juga resmi menjadi kunoichi desa Konoha Yang seangkatan dengan Minato Dalam masa kecilnya ia selalu diejek karena rambut merahnya Hingga ia mempunyai julukan si Habanero Merah yang menakutkan Bisa dibilang saat kecil Kushina sudah alih dalam melakukan pertarungan dengan tangan kosong Bahkan orang sekelas genin pun ia hajar Hingga suatu hari Shinobi desa Kumogakure datang untuk menculik Kushina karena Kushina memiliki chakra yang unik Namun saat itu Minato menyelamatkannya dari Shinobi tersebut berkat jejak rambut yang diberikan oleh Kushina Dan sejak saat itu untuk pertama kalinya Kushina jatuh cinta karena Minato satu-satunya orang yang memuji rambut merahnya Hingga bertambahnya usia akhirnya mereka menikah Dan setelah Naruto dilahirkan sebuah insiden terjadi Ia mengharuskan Kushina dan Minato menggunakan chakra-nya untuk menyegel Kyuubi ke dalam diri anaknya Dan akhirnya Kushina mati kehabisan chakra saat itu 12. Minato Namikaze Minato merupakan suami dari Kushina Ia menjadi Hokage berkat dukungan Kushina yang selalu mendampingi hidupnya Ia juga dikenal sebagai Kuroi Senko atau si kilat kuning dari Konoha Karena kecepatannya yang sangat luar biasa Dan pada insiden penyerangan Kyuubi Minato mengorbankan dirinya dengan menggunakan jutsu terlarang Shiki Fujin untuk menyegel Kyuubi ke dalam dirinya dan juga dalam tubuh Naruto Dalam hal ini chakra-nya juga akan ikut terhubung kepada Naruto jika segel Naruto hampir rusak Hingga suatu hari ia bertemu lagi dengan Naruto untuk memperbaiki segelnya Dan selama perang besar Shinobi keempat ia bertarung bersama anaknya dan akhirnya ia pergi lagi ke alam kematian setelah semua yang telah ia lakukan Yang saat itu menjadi momen paling sedih ketika ia berpisah dengan Naruto untuk terakhir kalinya 13. Naruto Uzumaki Naruto merupakan seorang Shinobi dari Konoha Sejak kecil ia tak mengenal siapa orang tuanya Namun satu yang pasti ia bercita-cita menjadi Hokage Selama insiden penyerangan Nampein akhirnya ia bertemu dengan ayahnya dan mengetahui bahwa dia adalah seorang Hokage Dan bertemu dengan ibunya selama ia berusaha mengendalikan Kyuubi Walaupun Naruto mengikuti marga ibunya yaitu Uzumaki Namun tampaknya ketampanan dan kaliannya mengikuti ayahnya Karena ia memiliki rambut kuning sama seperti ayahnya Dan kecepatannya diakui sama seperti ayahnya ketika berhadapan dengan Raikage Ditambah walau Naruto itu Uzumaki namun tak ada satu jutsu pun dari klan Uzumaki yang ia kuasai Terutama dalam jutsu penyegelan Saat pengendalian Kyuubi rantai yang keluar dari tubuh Naruto itu bukan milik Naruto ya Tapi milik Kushina Mungkin satu-satunya hal yang diwariskan Uzumaki pada diri Naruto adalah cakra yang sangat banyak pada dirinya 14. Hinata Uzumaki Hinata merupakan istri dari Naruto Ia menjadi bagian dari klan Uzumaki setelah menikahi Naruto Dan nama belakangnya pun ikut berubah Bisa dikatakan Hinata juga lah yang membantu Naruto hingga sampai saat ini dan menjadi Hokage Berkat dirinya yang sejak kecil mencintai Naruto hingga dewasa Naruto akhirnya menemukan cinta sejatinya Dan akhirnya mereka memiliki dua anak yang kita kenal saat itu yaitu Boruto dan Himawari 15. Boruto Uzumaki Boruto merupakan anak pertama dari Naruto dan Hinata Ia terlahir mengikuti gen ayahnya yaitu Rambut Kuning Dan mewarisi kepintarannya dari ibunya Yang saat ini memiliki anime sendiri dengan judul Boruto Naruto Next Generation Dengan dia sebagai pemeran utamanya Dalam beberapa kasus Naruto memiliki mata jogan Salah satu dojutsu terkuat yang dapat membaca titik kelemahan lawannya Yang sebelumnya perangkota kelentang memiliki dojutsu atau kekuatan mata sama sekali Dan berbeda dari ayahnya Ia lebih memilih jalan yang dipilih oleh rival ayahnya Yaitu Sasuke Ujiha Ia ingin menjadi ninja pengembara yang dapat melindungi desa Konoha di balik bayangan 16. Himawari Uzumaki Himawari merupakan anak kedua dari Naruto dan Hinata Yang artinya ia adalah adik dari Boruto Walaupun masih kecil terbukti saat ia masih balita Ia sudah memangkitkan mata biakugannya Dan membuat Naruto dan Kyuubi pingsan sarian dengan teknik tenketsunya Ini juga yang menjadi keunikan akibat percampuran klan Uzumaki dan Yuga Yaitu Himawari dapat menonaktifkan biakugannya sesuka hatinya Jadi aslinya Himawari itu memiliki mata berwarna biru sama seperti ayahnya Namun ketika ia sedang marah Matanya berubah menjadi putih alias biakugan mengikuti ibunya Oke mungkin itu saja 16 anggota klan Uzumaki yang diketahui hingga saat ini Dan untuk penambahan nama anggota atau ada nama yang belum disebutkan Kemungkinan mereka belum diperlihatkan pada episode terbaru ini Atau bisa saja mereka adalah karakter yang ada di masa depan Jadi sekian untuk video kali ini Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya Sekian dari pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya